Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa kembali kayak teman-teman gimana kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja Alhamdulillah ya Oke teman-teman di video kali ini saya akan review jadi ini merpati baru saya punya merpati baru baru lagi saya beli di Om Aldi ASF Cirebon saya pernah main ke kandangnya beliau nah ini tapi ini hitung-hitung dikasih sama Om Aldi terima kasih sebelumnya untuk Om Aldi Oke seperti apa merpatinya jangan lupa yang baru hadir subscribe dulu channel saya yang sudah subscribe dan dukung channel saya terima kasih yuk kita langsung lihat merpatinya seperti apa dari Om Aldi ASF Cirebon Oke teman-teman ini merpatinya ini posisi kita lihat posisi lar sayapnya dulu ya teman-teman ini untuk lar sayap sisa 1 2 3 1 jadi sisa 7 teman-teman nih merpatinya seperti ini ini warnanya sangat saya suka nih terima kasih Om Aldi nih kalau teman-teman yang belum tahu Om Aldi saya kasih lihat dulu nih videonya Om Aldi jadi dia itu sering menjuarai lomba perlombaan di sekitar wilayah Cirebon seperti ini video dari Om Aldi sama kandangnya Om Aldi adikmati Dari coba Nah teman-teman Sudah lihat kan itu Jadi Om Aldi itu pemain juga ya Walaupun dia masih baru Tapi sangat berprestasi Terus juga Kandangnya bagus Besar Terus dia sering mendapatkan Juara Nah maka dari itu Saya Ambil dari Om Aldi nih Merpatinya Tuh Ini masih sisa 7 teman-teman Ini untuk ringnya ASF Cirebone Teman-teman bisa Lihat Bentar Bentar Fokus Aduh mana ini fokusnya Tidak 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 teman-teman ini untuk autofocusnya susah ya jadi ini memakai ring ASF Cirebon ini nomor 39 ini merpatinya sedikit liar karena ketika di Om Aldi itu merpatinya diumbar bebas jadi sedikit liar tuh teman-teman ini merpatinya untuk ring pusatnya 2000 2020 teman-teman Nah untuk darahannya sendiri nah saya rasa tidak perlu ya teman-teman yang mending nanti ini jadi darahan konten ini nanti kalau nanti udah dewasa nanti saya akan coba latih coba tes seperti apa ternakan Om Aldi nih ini kata Om Aldi nya itu dia beliau menjamin kalau untuk lari dan tembaknya super jedor larinya seperti kilat nah tapi kalau dari pegangan sama bentuk badan sih memang iya betul ya teman-teman cuman Om Aldi tidak menjadikan kalau ini juara atau tidaknya itu tergantung dari kerejekian masing-masing cuman saya enggak di lombakannya paling nanti kita geber-geber aja teman-teman seperti biasa di lapangan ini merpatinya ini jantan ya teman-teman tuh ini jantan ini untuk sayapnya teman-teman teman-teman bisa lihat ini masih liar teman-teman tuh jadi ini merpatinya nah terus juga saya mau mau ngasih tahu teman-teman ini ini saya rasa cukup ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Om Aldi karena ini walaupun itu hitungannya saya dapat dikasih nih kalau beli Wah mungkin harganya sangat mahal tapi Om Aldi ya itu-itu kalau bagi saya pribadi ini dikasih ya Terima kasih Om Aldi oke teman-teman kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang di video apa ya saya lupa videonya itu saya jawab langsung di sini ya jadi ada yang teman-teman bertanya itu kalau merpati Telo itu bisa giring giring apa enggak dimaksudkan Telo itu merpati jantan atau bertinanya kalau merpati bertina bisa itu bisa Telo kebetulan saya ada nih merpati bertina yang sedang Telo nah posisi sekarang juga sedang giring teman-teman kita nih kasih lihat ini merpatinya ini belum dikasih kesembuhan nah ini Telo kok ini giring nah ini teman-teman ini betinanya Telo tuh cuman Alhamdulillah sudah membaik nih teman-teman tuh tuh teman-teman bisa lihat tuh merpatinya Telo cuman ini sudah membaik ya teman-teman jadi untuk merpati yang Telo sekalipun yang penting syaratnya itu harus bisa kawin jadi bisa giring teman-teman nih yang bertanya di kolom komentar ya ini saya jawab merpati Telo bisa giring kalau kita tahu cara menggiringkannya tuh teman-teman bisa lihat us-us-us tuh ini bahkan giringnya sangat keras teman-teman nih ya yang jadi yang bertanya saya sudah jawab nih merpatinya Telo tuh oke nih Telo bisa giring kalau Telo bisa giring apapun jenis merpatinya yang penting bisa kawin itu Insya Allah bisa giring seperti ini tuh wah ini berantem ini berantem teman-teman ini kok nakal ini nakal teman-teman ini jenis merpati kolong yang pemberian dari Om Agus nih ini nakal nih merpatinya belum ada jodohnya nih teman-teman tuh belum dijodohkan masih sendirian ini masih di Duda Oke teman-teman kita lanjut ke pertanyaan di video mana ya ada di beberapa video jadi kita jawab untuk menanyakan jamu merpati nih Oh ini jadi benar ya Nah ini teman-teman bisa lihat jamunya terlihat ya jamu seperti ini yang pernah saya buat teman-teman kalau mau buat silahkan teman-teman lihat di playlist saya ada cara membuat jamu merpati giring biar giring teman-teman Nah teman-teman itu ada yang bertanya dimana cara pemakaiannya untuk pemakaian ketika merpati sedang giring itu dipakai atau di masukin ke burungnya dikasih ke burungnya itu setiap habis latihan saja teman-teman Nah itu cara pakainya untuk menggiringkan merpati jadi dikasih setelah habis jemur jadi habis dijemur merpati kasih minum dan makan setelah itu kasih jamu ini jamu buatan nih jamu racikan sendiri Nah teman-teman bisa dikasihkan setelah dikasihkan masukkan lagi ke dalam gupon sore harinya keluarkan dan masuk dikasih makan dan minum terus dikasih ini lagi teman-teman begitu cara pengasihannya ini saya rasa paham Nah kalau ada yang belum paham silakan teman-teman komentar saja di bawah Insya Allah nanti saya jawab terus lanjut ke pertanyaan ada di kolom komentar di video apa ya Bang gimana cara ngegemukin merpati untuk menggemukin merpati sangatlah mudah yang pertama itu kita harus rutin ngasih makannya itu tepat waktu jadi gini teman-teman seumpama teman-teman punya merpati satu yang kurus itu dikasih makannya jam 8 pagi terus sorenya jam 4 sore lakukan terus menerus ya teman-teman kayak gitu jadi jangan hari Senin kasih jam 8 nanti besoknya dikasih jam 9 jangan kayak gitu itu nanti kondisi burungnya nggak cepat gemuk nah setelah udah dilakukan seperti itu kalau merpati teman-teman belum juga gemuk kasihlah obat cacing nah kasih obat cacing pagi hari sebelum makan dan minum langsung dikasih obat obat cacingnya itu dijemur terus dikasih minum terus kita tunggu biasanya itu cacingnya akan keluar dengan sendirinya nah seperti itu teman-teman yang merpatinya kurus nggak bisa gemuk jadi solusinya begitu kasih makan tepat waktu kalau masih tetap dikasih obat cacing terus juga dikasih jangan lupa nih teman-teman Oh kebiasaan saya memberiknya kacang tanah sebanyak 10 butir di pagi hari jadi rutinnya teman-teman pada intinya rutin kalau ingin gemuk gemukin merpati itu harus rutin terus cara yang lebih simpelnya itu kita umbar dan dikasih makan full lebih banyak jadi jangan telat jangan kurang terus juga minum harus standby di kandang selalu ada ya teman-teman oke teman-teman saya rasa cukup semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua jika teman-teman menyukai video saya silahkan tekan tombol like dan jangan lupa yang baru hadir saya mohon dukungannya untuk subscribe channel saya karena channel saya membahas tentang semua merpati baik itu kita nge-vlog di pasar kita lihat nonton perlombaan dan tutorial seperti ini cara menggirikan merpati cara mengatasi merpati susah giring cara melatih merpati semuanya ada di channel sini teman-teman yang baru menyaksikan channel saya saya mohon bantuan dan dukungannya subscribe channel saya oke sekian saja teman-teman kurang lebihnya mohon maaf wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati